Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Camera Oke Kali ini ada yang beda Kenapa ada yang beda? Karena Yang membawakan materinya Kalian bukan masa berlaki Tapi ada Anggota baru yaitu saya sebagai Asli Indonesia Camera Oke, perkenalkan nama saya Aisyah Disini saya akan membawakan materi tentang Continuous Self Timer Continuous Self Timer Di kamera Canon 1200D Dari komentarnya Rian Agung Bang tutorial Continuous Self Timer Canon 600D dong Oke, tapi Disini kamera Canon 600D nya Masih disewa Jadi kita pakai tutorial dari Canon 1200D Sebenarnya settingan Continuous Self Timer dari Canon 1200D 600D sama 700D itu sama aja Karena mungkin Sama-sama Canon Tapi Benda tata-tata nya gitu aja Oke, sebelum kita mulai Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Dan jangan lupa kunjungi Sosial Media Indonesia Camera Instagram Youtube Youtube Facebook Yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang Dan yang belum follow Sosial Media kita silahkan Follow Karena di Indonesia Camera Gak cuma Gak cuma Ada persewaan kamera Gak cuma ada Fotos video Yang bikin menarik Adalah Promo-promo Setiap bulannya Ada promo Awal bulan Dan akhir bulan Kalian cuma bayar 50% aja Dan ada juga Promo event Dan promo Saat kalian ulang tahun Kalian bisa dapetin Voucher 200 ribu Untuk sewa dan Fotos video Di Indonesia Camera Oke Biar gak lama-lama Langsung kita Intro dulu Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini terus Untuk upload Hampir setiap hari Ingat Subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman Langsung saja Kita Tutorial Canon 1200 200D Untuk Continue self timer Ini Sudah Dinyalakan Terus tampilannya Seperti ini Disini ada Auto white balance Disini ada ISO Ada diafragma Ada Ada ISO Diafragma Ada shutter speed Terus Disini untuk Efeknya Disini untuk yang Auto Sebelum kita pilih Kita tekan key dulu Disini Untuk pindahnya Seperti ini ya Yang mau kita pakai kali ini Continue self timer nya Di continue shooting Kita klik Kita klik Tombol tengah ini Yang set Oke Moana off Nah disini ada pilihannya Disini ada Single shooting Ada Continue shooting Ini yang Tenpa timer ya Yang tenpa timer Seperti ini Nanti Kita jebret Satu kali Udah beberapa kali Tangkapannya Oke Kita ulangi lagi Disini Terus Ini ada yang Self timer Ini cuma buat Timer aja Kalau yang ini Ada self timer To second Nah Yang mau kita pakai Yang ini Self timer Continuous Disini ada Bilanya Berapa detik Karena gak mungkin juga Kalau 2 jam 5 jam Gitu kan Terlalu lama Menunggu itu Udah Lama Mau dilama-lamain juga Oke Kita pakai 2 second aja Sudah Langsung kita coba Kelihatan gak sih Kita pindah ke layar Seperti ini Seperti ini Jadi Kayak gitu ya Jadi hasilnya Ada beberapa Tangkapan Dan Buat kalian Yang pengen Foto bareng Atau Foto sendiri Pengen beberapa Tangkapan Bisa langsung Pakai Continue self timer Ini Oke Kalau mau Lebih lama Bisa pakai Yang 10 detik Yang 10 detik Itu lama banget Lamanya Kayak nunggu Kepastian Terus disini Kalau yang self timer 2 second Misalnya Misalnya langsung aja Ditekan disini Nah ini yang cuman Satu jepretan Dan Kalau cuma diperlukan 2 detik aja Terus Disini Kalau buat Self timer Di sini Kita tunggu selama 10 detik Nanti dia akan Ngecepet Oke Disini Untuk yang Continue shooting Jadi Continue shooting Ini Tanpa timer Jadi kita langsung Sepret aja Disini Itu Kalau kita tekan Lama ya Kalau tekan Satu kali Dia Sama aja Oke Oke teman-teman Seperti itu tadi Tutorialnya Buat Kak Rian Agung Semoga bisa Membantu ya Dan mohon maaf Karena Kamera Canon 600D Masih disewa Jadi kita Pakai tutorial Di 1200D Tapi sebenernya Itu sama aja Di Canon 1200D Sama Di 600D Itu Settingnya Itu sama aja Tempatnya Buat Set Continue Self timernya Karena hampir Sama ya Mungkin Atau letaknya Yang beda Tapi Tombol-tombolnya Hampir sama Untuk self timernya Buat cepatnya Disini Dan Jangan lupa Kalau kalian mau Pakai Mau coba Dilepas dulu Tutup lensanya Tekan Tombol power Dulu Karena Kalau gak ditekan Ya Gimana caranya Kalian buat Coba Dan dipastikan Untuk baterainya Yang full ya Karena Kalau baterainya Gak full Nanti kalian Malah Kurang Puas Gitu Pakainya Baru Mau pakai Satu menit Udah abis Sayang banget Si Ya Sayang banget Aku sama kamu Oke Kalau sudah Langsung kita Matikan aja Jangan lupa Lensanya Juga Ditutup Buat Kalian Kalau Mau simpan Kamera Jangan lupa Baterainya Dilepas Kenapa Baterainya Harus Dilepas Dan juga Memorinya Pertama Biar Lebih awet Juga Kedua Supaya Layar kalian Tidak Fit Jadi Kalau Baterainya Disimpan Berhari-hari Di kamera Bisa menimbulkan Fit Fit Oke Teman-teman Jadi Itu tadi Tutorialnya Semoga Bisa Ngejawab Pertanyaan Dari Kak Tian Agung Dan Mohon Maaf Karena Kamera Canon 600D Masih Disewa Jadi Ternyata Kita Pakai 1200D Karena Kalau Nunggu Berser 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 Terlalu Lama Menunggu Kepastian Sudah Lama Mohon Maaf Karena Terlalu Lama Menunggu Kepastian Dari Kita Oke Jadi Buat Kalian Yang Ada Pertanyaan Bisa Juga Komen Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like Video Kita Kalau Kalian Suka Yang Gak Suka Lewatin Aja Dan Buat Kalian Yang Suka Sama Channel Indonesia Kamera Jangan Lupa Subscribe Dan Klik Tombol Lenceng Biar Kalian Bisa Dapetin Notifikasi Video Kita Yang Terima Kasih Sekian Dari Video Kita Kali Ini Saya Aisyah Pamit Undur Diri Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dan Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Kalian Bisa Benerin Salam Sahabat Fotografi Videografi Indonesia Kamera Salam Saudara Bye Bye